Setelah buron selama satu pekan, pelaku pembunuh Cap Sontau, seorang pengemudi taksi online di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya ditangkap saat berada di kamar kos di kawasan Tanjung Prif, Jakarta Utara. Ya, penangkapan ini hasil dari pengembangan dari seorang pelaku yang telah diamankan terlebih dahulu di kawasan Banjar Negara Jawa Tengah. Dari pemeriksaan para pelaku mengaku sempat mengkonsumsi sabu sebelum beraksi. Polisi menduga hal ini yang membuat mereka nekat merampok dan membunuh. Persiwa berawal dari pelaku yang masih buron memesan taksi online menggunakan akun seorang wanita di Teluk Gong, Jakarta Utara. Pelaku yang sudah menyiapkan tali tambang dan senjata tajam kemudian minta diantarkan ke kawasan sempatan Kabupaten Tangerang, Banten. Baru berjalan 5 menit ketika pelaku langsung menyerang korban menggunakan tali, lalu menusuk menggunakan senjata tajam. Setelah dipastikan korban tak bernyawa, tiga pelaku membuang mayat korban di Sungai Cirara Pasar Kemis. Untuk menghilangkan jejak, mayat korban diikat dengan pemberat agar tenggelam. Hingga saat ini polisi masih memburu satu pelaku yang masih buron. Polisi meminta pelaku agar menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas. Hingga satu lagi yang masih buron dengan inisial R. Dari pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, Raskrim, Polres Kota Tangerang, bahwa motif dari pelaku pembunuhan ini adalah ingin memiliki kendaraan. Ingin memiliki kendaraan dengan cara merapas.